Assalamualaikum semua Kembali lagi di channel youtube-nya Paon Sasak Di video kali ini kita akan membuat Sate goreng crispy yang laris banget Bikin omset kamu meledak Pertama-tama siapkan 250 gram daging ayam Secukupnya tusuk sate Kemudian tusuk-tusuk daging ayam Sebelumnya daging ayam dipotong-potong Memanjang seperti ini ya Tiap tusukan berisi 2 potong daging ayam Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih Semua daging ayamnya sudah selesai kita tusuk-tusuk Sisihkan Kita buat bumbu marinasi Satu butir telur Bawang putih bubuk Garam Penyedap secukupnya Merica bubuk Aduk sampai bahan tercampur rata Dan untuk resep lengkapnya Cek di deskripsi ya Liking powder Aduk kembali sampai tercampur rata Kemudian siapkan 250 ml air Tuang bumbu marinasi Masukkan sate ayam Pastikan semua sate ayam terendam seperti ini Rendam atau marinasi selama 30 menit Kemudian kita buat adonan krispinya 200 gram tepung terigu 2 sendok makan tapioca Penyedap secukupnya Merica bubuk Garam Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur rata Kemudian sisihkan 4 sendok makan bahan kering Untuk bahan celupan Lanjut Tiriskan sate ayam yang sudah dimarinasi Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa Like, komen, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih Tuang secukupnya air marinasi Untuk bahan pencelup Aduk sampai tercampur rata Dan mendapatkan kekentalan yang pas Ambil sate ayam Baluri tepung kering terlebih dulu Celupkan Baluri kembali Ke tepung kering atau tepung krispi Kemudian angkat dan sisihkan Dan lakukan hal yang sama Sampai semua sate ayam Habis dibaluri tepung krispi Dan ini semua sate ayam Sudah dibaluri tepung Kemudian goreng Di minyak yang sudah kita panaskan Terlebih dahulu Jangan lupa dibalik Supaya tidak gosong Kalau sudah kuning kecoklatan Seperti ini Kemudian kita angkat Sisihkan Lanjut kita buat Untuk sausnya Panaskan secukupnya Panaskan secukupnya minyak Tumis 1 siung bawang bombay Yang sudah kita iris-iris Aduk sampai layu dan wangi Kemudian masukkan 3 siung bawang putih Yang sudah kita haluskan Tambahkan 300 ml air 2 sendok makan saus tomat 1 sendok makan full kecap manis 2 sendok makan saus tiram Merica bubuk Gula pasir Garam secukupnya Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah mendidih Masukkan 3 sendok makan Larutan maizena Kalau sudah mendidih Dan melutup-melutup Seperti ini Kemudian angkat dan sisihkan Dan ini dia Sate goreng ayam crispy Sudah siap Disajikan Ini rasanya enak banget Untuk ide jualan Kalian bisa kemas seperti ini Siapkan plastik mica Ambil beberapa sate Sesuai pesanan Kemudian baluri Atau siram dengan saus Beri daun bawang Atau bisa diganti Dengan wijen yang sudah disangrai Potongan cabai rawit Nah kalau ini Anak gadis tuh paling suka deh Malah minta cabainya dibanyakin Hmm Malah kita yang geleng-geleng kepala Untuk satu mica Seperti ini Kalian bisa jual Dengan harga 5 ribu Atau 6 ribu Per mica Itu oke banget Atau disesuaikan Dengan harga bahan Di daerah masing-masing Dan untuk ide jualan online Ini pasti laris Oh ya Biasanya Kalau anak-anak Pesannya seperti ini ya Tidak pakai daun bawang Tidak pakai cabai Ini selalu bikin bocil Nagih Dan biar kalian Tidak penasaran Jangan lupa Resepnya dicoba Di rumah ya Biar kemasannya Makin cantik Makin menarik Jangan lupa Dibeli stiker Seperti ini ya Tuh kan Jadi cantik Jadi lebih mewah Keliatannya ya Dan sekarang Aku mau cobain dulu Ini sudah bikin Ngeces Cesh Cesh Dari tadi Sudah pingin banget Nyobain Tapi disini Aku gak pakai cabai Kayak ABG Atau anak-anak gadis ya Bismillah Dagingnya empuk Gurih Keriuknya juga Mantap Lezat sekali Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Dan menghibur Kalian yang sudah nonton video ini Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.